Halo, bertemu lagi di tutorial Ankong. Kemudian saya akan melanjutkan fitur dari Ankong yang disebut dengan keyword list. Jadi keyword list ini memungkinkan kita untuk mencari kata-kata yang khas, yang kunci di suatu korpus jika dibandingkan dengan kata-kata lain di korpus yang lain. Jadi keyword list ini memiliki dua konsep kunci yaitu korpus target dan korpus acuan. Jadi kata-kata kunci yang ingin kita cari adalah kata-kata kunci yang ada di korpus target sedangkan kita gunakan korpus acuan untuk membandingkan frekuensi kata-kata di korpus target terhadap kata-kata tersebut di korpus acuan. Jadi ketimpangan frekuensi dari kata-kata di korpus target yang jauh lebih sering dibandingkan yang kita harapkan akan membantu kita menemukan kata-kata kunci di dalam korpus target dibandingkan dengan korpus acuan. Jadi kita klik keyword list, kemudian kita perlu open directory dan memilih terlebih dahulu korpus target yang menjadi korpus untuk kita mencari kata-kata kunci di dalam korpus target tersebut. Kita klik choose dan kalau kita klik start di keyword list, ANKONG akan komplain karena no reference corpus word list is available. Jadi kita belum mengunggah korpus acuan ke ANKONG yang dijadikan dasar perbandingan frekuensi oleh kata-kata di korpus target. Jadi kita klik OK di sini dan kita perlu menuju ke tool preferences dan di sini ada keyword list. Jadi singkatnya ada beberapa display option yang bisa kita pilih di sini option yang lain, treat all data as lower case kemudian ada juga show negative keywords show negative keywords di sini kalau kita centang ANKONG akan menampilkan kata-kata yang tidak begitu sering muncul di korpus target jadi itu yang dimaksud dengan negative keywords kehasannya negatif di korpus target kemudian ini adalah keenest value jadi nilai kehasan, nilai kunci dari kata-kata di korpus target disebut dengan keenest values dan statistik yang digunakan secara default adalah log likelihood resultnya adalah significance value di bawah 5% plus significant correction menggunakan teknik Bonferroni kita tidak akan mengubah settingan ini yang ingin saya tunjukkan adalah kita perlu menggunakan atau menggunakan reference corpus yang bisa berupa teks sederhana, teks raw, dasar atau kita bisa menggunakan word list yang dihasilkan dari korpus acuan jadi kita hasilkan dulu word list dari korpus acuan simpan menjadi file dan kita gunakan word list itu sebagai reference corpus yang saya akan tunjukkan disini adalah reference corpus menggunakan raw file jadi kita akan add directory klik add directory dan kita pilih web scraping cerpen 2010 kita klik chose setelah muncul file di area ini kita klik load dan kalau disini sudah tercentang loaded artinya korpus acuan sudah terunggah klik apply dan kita kembali ke keyword list dan kita lihat di pojok kanan di tengah-tengah bawah sini reference corpus sudah loaded jadi kita siap untuk meng-generate keyword jadi by default keywordnya akan di-sort diurutkan berdasarkan nilai kunci keyness value jadi kita klik start dan NKONG akan juga sedikit mengingatkan kita bahwa NKONG perlu membuat frekuensi list dari korpus target jadi yang dibandingkan adalah frekuensi kata di korpus target dengan frekuensi kata di korpus acuan klik OK dan ini dia kata kunci yang ada di kata target jadi tentunya kita lihat ada 170 keyness keyword types ada 170 kata dan kita bisa tentunya misalnya di tool reference kita batasi di keyword effect size threshold kita batasi misalnya top 100 jadi kita hanya ingin melihat 100 kata kunci teratas di korpus target kita bisa klik start lagi dan kita bisa melihat disini bahwa misalnya kata yang paling khas paling kunci di korpus tempo ini adalah kata Aceh kemudian kasus jihad Laskar Papua tentu karena mungkin tempo ini adalah koran dan memberitakan hal-hal terkait kasus-kasus tertentu gerakan-gerakan tertentu dibandingkan ketika kita membicarakan hal itu di novel ataupun japan dan ini nilai keyness dari kata-kata disini dan biasanya yang significance kata-kata kunci yang significance adalah di atas 3.9 3.9 dan ini sudah termasuk kata-kata yang kunci top 100 keywords di korpus target tempo ini jadi tentunya kita bisa mengecek apa sih yang dibicarakan terkait Aceh kenapa Aceh disini menjadi kata kunci yang paling tinggi nilai kehasannya di korpus target kalau kita klik kata Aceh disini tentunya kita akan dibawa ke concordance dan kita bisa mulai mengeksplore apa yang terjadi dengan kata Aceh ini ya kemudian ya kita bisa mengklik yang lain juga misalnya Jihad masuk akal ya Laskar dan Jihad menjadi kata kunci di korpus ini ya ini dia oke itu keywords jadi kurang lebihnya kita bisa gunakan keyword ini juga untuk mencirikan teks ya korpus tertentu ciri-cirinya seperti apa sih berdasarkan kata-kata kuncinya ya jadi jelas sekali disini Aceh kasus kemudian Jihad Laskar itu berbicara terkait mungkin konflik ataupun isu-isu terkait dengan kata-kata ini ya dan kalau kita menuju ke tool preferences sekarang dan mencentang show negative keywords kemudian klik apply dan jalankan kembali keyword kalau kita scroll ke bawah oh ini seharusnya jangan diubah menjadi top 100 kita klik all values all values untuk yang tadi kita ubah menjadi top 100 kemudian centang show negative keywords seharusnya Nkong bisa menunjukkan negative keywords dari oh tidak ada ya tidak ada negative keywords jadi yang ditampilkan hanya positive keywordsnya saja oh ini dia ini sorry ini dia tanda negatifnya jadi kata seperti ta kemudian perempuan mata rumah sangat jarang ya kita lihat frekuensinya disini sangat jarang muncul di korpus target ini oke kalau kita klik disini ya hanya dua kali kemunculan perempuan di korpus target Tempo ya saya kaget tadi mengatakan tidak ada negative keywords karena di versi sebelumnya ini negative keyword di highlight dengan warna biru tapi sekarang dia ditandai dengan versi terbaru dari Nkong ini negative keywords ditandai dengan tanda negatif seperti ini jadi negative keyword sekali lagi adalah kata-kata yang unusually not frequent di korpus target baik dan tentunya kita juga bisa mengontrol ALTA untuk copy result ini dan kita paste atau salin ke spreadsheet oke jadi saya pikir sekian ulasan terkait keyword list dan terima kasih sampai bertemu lagi selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati